Halo teman-teman semua selamat pagi selamat siang dan selamat sore Alhamdulillah hari ini saya bisa share kegiatan saya di rumah itu ngapain aja Nah untuk hari ini saya itu mau beres sekalian mau nyapu dan mau ngeper Masya Allah tabadakallah pokoknya kalau pekerjaan ibu rumah tangga itu emang gak pernah ada habisnya ya teman-teman Kemarin kita udah selesai beres di bagian dapur tapi sekarang kita mau nyapu sama ngepel Besoknya mau ngapain lagi ya kayaknya ibu satu ini gak pernah diem deh Enggak kok teman-teman saya ini gak sok rajin tapi disini saya itu nyekil untuk beresnya Kebetulan nih sehabis mudik lumayan berantakan banget di rumah Jadi disini tuh saya nyekil aja untuk beresnya kemarin itu udah selesai beres di bagian dapur Nah sekarang saya mau nyapu dan ngepel di bagian lantainya Tapi sebelum kita lanjut untuk nyapu dan ngepel disini saya mau singkir-singkirin dulu barang-barang ya teman-teman Biar nanti kita itu gampang pas kita ngepel dan nyapunya Saya tadi udah pindahin kerdus ada boneka juga dan saya juga ada pindahin tripul saya lipat aja biar gak makan tempat ya teman-teman Soalnya percuma juga kan kalau gak dipake gitu nanti kalau pas mau dipake tinggal pasang lagi Nah oke teman-teman karena udah selesai beresnya tadi saya udah singkirin juga tuh barang-barang yang di bagian pojok sana Jadi disini saya mau langsung aja beres Eh maksudnya disini saya mau nyapu dulu teman-teman Nah kita itu nyapunya jangan cuma di bagian yang bisa dilihat aja ya Kita itu nyapunya harus di bagian kolong-kolongnya juga seperti ini Nih seperti ini teman-teman kalian lihat gak lumayan banyak banget ya debunya ditinggal modik kemarin Padahal pintu gak kebuka teman-teman Jadi dari mana ya debunya lewat saya juga heran Ah yaudahlah gak usah ngomongin debu Kita bahas aja tentang keseharian ibu rumah tangga aja yuk Apa aja sih yang dilakukan ibu rumah tangga di rumah Padahal enak loh hidupnya cuma diem aja di rumah Nunggu suami dateng kalau suami gajian tinggal ambil gajinya aja Kalau punya anak palingan tinggal nyuapin aja Tinggal mandiin terus masak itu aja sih kayaknya Habis itu udah tinggal nyantai tiduran sambil scroll-scroll hp aja Hei kita sebagai ibu rumah tangga di rumah kita gak cuma diem aja Melainkan kita juga banyak sekali pekerjaan Sekarang saya nanya nih siapa yang nyiapin masakan yang udah mateng sebelum para suami itu dateng ke rumah gitu ya Jadi siapa lagi kalau bukan seorang istri Nah disini saya nanya lagi siapa nih yang ngeberesin lemari baju sampai serapi ini Siapa lagi kalau bukan istri Nah disini saya nanya lagi nih siapa yang mencuci baju dan siapa yang ambilin baju di gantungan pertama gantungan kedua gantungan ketiga Nih kayaknya kebesan banget ya para suami itu ngegantungnya gak nyatuin itu di satu tempat Itu pasti itu berbeda-beda Udah pasti tuh istri sebelum mencuci baju itu pasti udah pungut-pungutin dulu Dimana baju suami Nah seperti itu teman-teman emangnya Baju itu bisa jalan sendiri ke mesin cuci Enggak lah teman-teman Jadi kita itu bisa saling menghargai juga Meskipun istri cuma di rumah aja Dan gak kerja di luar Kita loh sebagai istri di rumah gak cuma diem aja Melainkan kita itu beberes Beberes ini emang gampang teman-teman Tapi cobalah untuk mengerti bagaimana pekerjaan kita juga ada di rumah Nah oke teman-teman mungkin cerita-ceritanya sampai disini dulu ya Kita lanjut lagi ke video Oke teman-teman karena tadi itu saya udah selesai nyapu Jadi disini saya lanjut lagi untuk ngepel Masya Allah banget deh teman-teman untuk debunya Ini tuh lumayan banyak banget Jadi wajib banget nih untuk dipel Ya beginilah teman-teman Kalau kita itu tinggalin rumah Tapi kayaknya gak nyampe satu bulan deh saya tinggalin Kayaknya baru setengah bulan aja deh teman-teman Tapi debunya Masya Allah banget Alhamdulillah kemarin itu sempat istirahat dulu teman-teman Sebelum lanjut beberes Soalnya capek banget kan Kalau kita itu dari perjalanan jauh Jadi saya memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu Nah kalau udah selesai capeknya Udah ilang capeknya Udah bangkit lagi semangatnya Baru deh disini saya mulai untuk beberesnya Soalnya kalau mau beberes itu Wajib banget teman-teman ngumpulin mood bagus Pokoknya itu pikiran harus sehat juga Suasana hati Apalagi teman-teman harus seneng Masya Allah Pokoknya semua buat para ibu-ibu Semoga selalu sehat Dan juga semoga diberi kesenangan hati Suasana yang nyaman Diberikan mood yang bagus untuk beberesnya Biar di rumah juga selalu kelihatan rapi Dan keluarga kita juga makin sehat kita ngurusnya Amin Pokoknya doa terbaik para semua ibu-ibu di dunia ini Oke teman-teman kita lanjut lagi ya videonya Nah kita mau lanjut lagi nih Untuk ngepel di bagian belakang teman-teman Nah di bagian deket kulkas ini Emang sih teman-teman kita itu ngepelnya Nggak satu rumah yang gede gitu kan Jadi kontrakan saya ini cuma depan sama belakang aja Tapi saya ini tuh ngepelnya di bagian belakang Soalnya kemarin itu pas baru dateng Saya udah selesai ngepel di bagian depan teman-teman Yang saya urus dulu Yang saya beresin dulu itu di bagian depan di bagian warung Jadi untuk yang di belakang Saya belakangan aja dulu untuk beberesnya Nah iya teman-teman Sekarang saya beberesnya di bagian belakang Masya Allah banget kan teman-teman Teman-teman pekerjaan ibu rumah tangga itu Dari mencuci baju Ngejemur pakaian lagi Terus ngelipet Mencuci piring Terus kita beberes di bagian dapur Bersih-bersih kompor gitu teman-teman Pokoknya banyak sekali pekerjaan ibu rumah tangga itu Kalau di rumah Nah ini nih teman-teman Part yang paling saya itu kurang suka Kalau di bagian saluran airnya itu bocor Kemalian kan ini sempat bocor Dan disini tuh banyak sekali airnya Banjir lah istilahnya teman-teman Jadi ini nih yang bikin nambah pekerjaan Tapi gak apa-apa lah ya teman-teman Kan udah diberesin juga sama suami Udah dibenerin juga Nah oke teman-teman Disini saya mau lanjut ngepel lagi Pokoknya siapa yang belum punya rumah Semoga segera punya rumah Termasuk saya sendiri juga Amin ya Allah Gak apa-apa kan teman-teman Kita berdoa aja dulu yang baik-baik Kita mimpi dulu yang baik-baik Semoga Allah segera mengabulkan mimpi-mimpi kita ya Amin Oh iya teman-teman Disini saya tuh juga bingung loh Mau buat konten apa lagi ya Selain beberes Pokoknya keseharian saya itu beberes Sama memasak Memasak pun kadang juga bingung teman-teman Mau masak apa lagi ya Ya beginilah teman-teman Sebagai konten kreator itu Setiap harinya harus mempunyai ide yang berbeda-beda Tapi kalau saya tuh kayaknya gak bisa kemana-mana deh Soalnya suami saya kerja Saya juga kerja Jadi ya videonya itu itu aja Semoga teman-teman yang nonton Gak pernah bosan ya Sama video-video saya Dan mungkin dari teman-teman Ada nih masukan Buat saya Untuk bikin video apa lagi Untuk selanjutnya Silahkan komen di kolom komentar ya Oke teman-teman Kita balik lagi ke video ya Nih saya baca lagi nih Dari pertama Saya tadi udah selesai beberes Lanjut nyapu Setelah itu ngepel Nah setelah ngepel Gak diem lagi teman-teman Melainkan kita mau mencuci dulu Gini nih Kalau jadi emak-emak teman-teman Kerjaannya biar cepat kelar Jadi kita kerjain aja semuanya sekaligus Soalnya kita juga pengen santai-santai Teman-teman Dan ngeberesin semua pekerjaan kita Yang ada di rumah Kalau sudah beres Baru deh Kita nyantai-nyantainya Kayak agak lebih tenang gitu ya Teman-teman Daripada kita itu Nyantainya di tengah perjalanan Sebelum kita selesai Ngeberesin pekerjaan kita Jangan ditanya lelah Kita hanya butuh istirahat Sebentar aja Karena ini semua udah menjadi Rutinitas kita setiap harinya Jadi alhamdulillah Kita udah bersahabat dengan capeknya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya